Welcome back to the channel, Sona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Sona Forex hari ini, hari Rabu tanggal 30 November 2022 Sona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD Seperti apa perkembangannya market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart Dan yang perlu kita ketahui sampai dengan saat ini XAUUSD masih dalam pergerakan konsolidasi Dalam gelombang korektif dan kalau kita lihat sampai dengan candle terakhir Di hari kemarin ya, masih dalam tekanan buyer Karena posisi candle ditutup di candle warna hijau Tapi yang perlu kita perhatikan, gelombang korektif yang saat ini sedang berjalan Anda bisa lihat posisi hike yang terbentuk dari posisi hari Senin Itu memberikan informasi yang cukup sangat kuat Yaitu hike nya 1763.55 Dan sudah bergerak Artinya memberikan informasi sudah di atas hike weekly 1761.06 Tapi kalau kita lihat terbentuknya candle di hari kemarin Di hari Selasa, di candle warna hijau ini Hikenya tidak mampu melebihi daripada hike sebelumnya Anda bisa lihat Dan posisinya tepat berada di titik support terendahnya ya 1739.40 sekian ya Di area ini, ini menjadikan support terkuat selama dua hari Berturut-turut belum mampu di breakout Tapi menariknya yang perlu kita lihat posisi daripada hikenya Sampai dengan posisi saat ini Terlihat sudah ada perubahan ya Yang awalnya di hari Senin itu sudah mampu memberikan higher hike Yang lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya Dan kalau kita lihat lagi di posisi di hari Selasa kemarin Ini hike nya tidak mampu lebih tinggi daripada hari Senin Nah ini yang menandakan ada potensi kekuatan atau dorongan seller Yang memberikan informasi yang cukup sangat kuat Dan setidaknya kalau kita lihat dengan adanya Pembentukan struktur yang seperti ini Menurut saya besar kemungkinan hari ini XAUUSD akan menguji kuat Sekali lagi yaitu level di kisaran 1739 di area sini Gambaran saya seperti itu Karena ada potensi ya Yang selalu saya informasikan kemarin Ini membentuk pola ABC Jadi ada kecenderungan saat ini berjalan menuju wave ke C Wave ke C yaitu arahnya ke area order block di time frame D1 Setelah membentukan area sini baru dia akan menuju level yang berikutnya akan naik Gambaran saya seperti itu Atau enggak memang ini yang nanti akan coba kita lihat ya Karena kita sudah memberikan batasan atas dan batasan bawah Jika mana area tersebut terjadi breakout Ya maka itu akan memberikan informasi yang cukup kuat Apakah wave B yang saat ini sedang berjalan sudah berakhir Atau masih memberikan informasi daripada penurunan dan kemudian kenaikan ini Ini masih membentuk pola ABC lagi ABC menuju area order block di time frame D1 Baru dia menuju wave ke C Artinya disitu memang posisi yang bergerak Selama beberapa hari ke belakang ini Masih membentuk area konsolidasi Dan kemarin kita sudah mengidentifikasi area tersebut Di review ya Bergerakan XOUSD di sore hari kemarin Itu memberikan pola antara dia membentuk cat pattern broadening Atau membentuk cat pattern diamond Yang pastinya masih dalam area tengah-tengah Belum ada perubahan Ya yang cukup signifikan Tapi identifikasi di time frame D1 Menurut saya adanya height yang tidak mampu Bergerak lebih tinggi ini memberikan informasi Bahwa ini akan terjadi penurunan Yang pastinya menguji wilayah 1739 poin sekian Oke ini yang bisa kita dapatkan di time frame D1 Kemudian kita turunkan dulu di time frame 4 jam Untuk melihat apa yang Apa yang apa namanya Yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam ini Tentunya yang perlu kita bahas adalah Ini ya gambaran cat pattern broadening Yang tentunya di hari kemarin Itu sempat terjadi kenaikan Kenaikan yang menjadikan height yang terbarunya disini Yaitu 1758 poin 95 Yang heightnya tidak mampu lebih tinggi daripada height sebelumnya Ini dulu yang pertama Terus kemudian yang kedua Anda bisa lihat disini ada Bullish single thing yang mampu mendorong ya Mampu mendorong mendekati area trendline yang warna kuning Dan kemudian ada beberapa potensi pergerakan yang menurut saya Ini seperti memberikan informasi bergerak Apa namanya Membentuk area ya Compression Yang tentunya area tersebut terbatas ya Dan harus kita lihat nantinya Biasanya kalau compressnya dia turun seperti ini Dia akan melakukan area liquidity berikutnya Yaitu mengejar potensi bergerak di wilayah ini Ya ini gambarannya ya Tapi karena dia masih close di atas M50 Ya masih memiliki kecanderungan dia naik Karena ini adalah gelombang impulsif Ini adalah gelombang korektif ya Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil Atau minor trend Terlihat posisinya ada sedikit penolakan pada buyer Disitu Dan Mungkin sudah di informasikan Sekali lagi apakah ini membentuk Chart pattern broadening Atau Diamond ya Chart pattern diamond Dan kalau diamond ya dia membutuhkan potensi Sebenarnya ini sudah sesuai ya Tinggal nanti kita lihat aja di time frame yang lebih kecil Untuk memastikan Daripada pergerakan atau chart pattern Struktur daripada XOUSD saat ini Oke sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam Di time frame 1 jam Nah ini yang saya maksud tadi ya Kalau disini lebih jelas Ini membentuk pola Apa Pergerakan compression Hati-hati Biasanya kalau bergerak seperti ini Menuju wilayah support ya Yang akan menguji kuat wilayah ini Sekali lagi yang diuji Besar kemungkinan dia akan naik Yaitu menguji sekali lagi Hightnya Atau area yang nanti kita lihat ya Kalau ini kan area 50% Sampai 61,8% ya Penarikan daripada swing terakhir yang ada disini Dan Kalau kita lihat Memang kecenderungannya Masih bergerak terbatas Belum ada yang signifikan Tapi menurut saya pagi ini akan menguji kuat wilayah 1745,91 Menguji sekali lagi ke area sini Baru kemungkinan besar akan terjadi Kenaikan Baik nanti di wilayah Di kisaran mungkin 1752 ya Menguji wilayah-wilayah ini Karena kalau Kita lihat daripada Hight-hightnya ini Di pergerakan yang Kecilnya Itu Polanya juga Ini ya Sebentar ini Saya geser kesini aja Oke Kita bisa lihat ya Kalau di trendline Kecil Dari posisi ini Nah ini kan Hightnya yang Semakin menurun Bisa jadi seperti ini Dan yang bawah Saya rasa bisa juga Seperti ini Makanya Ada potensi Pembentukan Pergerakan Diamond Nah seperti ini Jadi diamond itu seperti ini Ya Dan ini Berpotensi Dia akan menguji kuat 1745 Pun sekian Menurut saya Dia akan naik dulu sampai sini Karena di sesi Asia Biasanya pergerakannya Tidak terlalu signifikan Apalagi di Asia Kemungkinan besar Bergerak 6 sampai dengan 8 dolar Biasanya seperti itu Jadi Menyentuh sini Abis itu dia kesini Menguji wilayah trendline ini Baru dia akan Kalau sampai dia breakout Di wilayah Ini ya Trendline bawah Ini sudah mengidentifikasi Dia akan bergerak turun Biasanya dia retest dulu Baru dia akan bergerak turun Polanya seperti itu Ya gambaran saya Kalau saya Buatkan struktur Daripada Pergerakan XOUSD Jalurnya ya Menurut saya Gambarannya seperti ini Dari kenaikan ini Ya Bisa lihat Terus kemudian Dia naik ke sini Turun Naik Nah Membentuk pola Seperti ini Nah ini yang Yang terakhir kan Besarannya kan Impulsifnya kan itu Terus kemudian Dia uji lagi Kesini Nah ini menurut saya Seperti ini Sekali lagi Nah baru dia akan Turun Menguji wilayah Supportnya disini Baru dia retest Dan menunjukkan Potensi penurunan Berlanjut Hingga menyentuh Area low weekly Ini gambarannya Saya ganti warna kuning Supaya lebih jelas Nah polanya seperti ini Polanya seperti itu Gambaran saya Jadi Dan nanti ya Perlu saya sampaikan juga Banyak News yang nanti Hari ini ya Yang akan rilis Banyak sekali Salah satunya GDP ya Growth rate Terus kemudian ADP unemployment change Terus Banyak hari ini ya GLTS job opening Kemudian yang ditunggu-tunggu Adalah Vecher Powell speak Yaitu pukul 1.30 Nah ini nanti Yang akan Rilis ya Yang pastinya Saya akan bahas Di indeks dolar ya Sekalian kita Mau tahu dulu Perkembangan terbaru Indeks dolarnya Seperti apa Dan nanti Akan kita bahas News Untuk malam ini Insya Allah Secara detail Nanti akan kita Sampaikan Dan tentunya Mungkin Sementara Seperti ini ya Yang bisa saya Sampaikan Polanya Targetnya Semoga Apa yang menjadikan Gambaran Khususnya di Pergerakan EXO USD ini Dari trading Pernyata saya ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Serta Jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan Notifikasi dari Sona Forex Tentulah Komenlah yang Membangun Yang mensupport Semoga bermanfaat Dan ini adalah Trading brand saya Bisa diikutin Bisa tidak Sifatnya bukan Pemaksaan Hanya memberikan Sekedar informasi Buat teman-teman semua Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel Sona Forex